Baik, 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 lagi apa, ini acaranya Kelan Delano ya, jadi kita disini nyanyi-nyanyi dan happy-happy bareng lah. Sekarang kesibukannya? Ada kerjaan, nah terus nyanyi juga. Nyanyi masih jalan-jalan? Masih, masih. Kebetulan kan memang ya pandemi dibuka ini jadi bisa nyanyi lagi ya. Sekarang kan bisa dibilang berkarir sendiri ya untuk tim musiknya. Dua-duanya ada plus minusnya, dua-duanya ada plus minusnya jadi gak bisa dibilang nyanyi lebih nyaman atau solo lebih nyaman. Cuman untuk stage saya sekarang memang ya lebih nyanyi, lebih enak nyanyi solo karena kan pekerjaan saya bukan cuman bernyanyi aja ya gitu. Untuk proses kreatifnya sendiri mas, lebih prefer mana? Kreatifnya sih balik lagi ada plus minusnya, benar-benar karena kalau berlima idinya lebih banyak tapi untuk menyatukan ide lebih susah. Tapi kalau sendiri idenya cuman dari satu orang jadi ya limited, paling kalau enggak sama co-producer gitu berdua, cuman ya bisa semau-maunya. Jadi ya ada plus minusnya lah dua-duanya. Masih akan terus di musik atau nanti ada saatnya untuk musik? Pasti ada masanya kita udah gak valid lagi ya, kapanpun itu pasti ada, siapapun itu, bukan cuman saya doang gitu. Cuman selama memang masih ada yang mencintai kita, karya kita ya, selama masih ada yang mencintai karya kita ya, tetap terus berkarya ya kayak gitu sih. Kalau di tahun ini ada proyek di musik? Tahun ini kayaknya belum, tahun depan mungkin. Ada, temen gue gak bisa ngomong dong, kalau ngomong namanya udah bukan proyek rahasia lagi. Bisa aja sipil atau apa gitu. Udah tungguin aja, tahun depan pasti ada. Cuman kalau tahun ini kayaknya, udahlah tahun ini santai-santai dulu ya, kayak baru aja bisa manggung. Mas, ini kan datang keajaran passion, mas Bapak sendiri peduli gak sih dengan passion untuk dikasih keseharian? Oh, peduli, peduli. Cuman gue bukan orang yang up to date ikutin tren. Jadi gue memakai baju yang gue suka, tapi gue peduli dengan penampilan gue. Biasanya apa sih mas yang dipakai, yang casual? Gue suka pake penampilan, gue suka pake gelang, suka pake cincin, gue lumayan suka fashion. Cuman, kalau trennya gak masuk sama gue, gue gak ngikutin. Kan ada orang yang memang kalau lagi trennya apa dipaksain ikutin terus, ikutin jaman gitu. Cuman kalau gue, yaudah fashion yang lo suka apa, ya itu yang lo pake gitu. Kalau ininya mas, apa ngeliat trend fashionnya? Mungkin yang cocok buat gue nih, itu dari mana? Atau ada inspirasi orang? Gak ada, gue cuma pake yang gue suka, karena menurut gue fashion itu lo pilih, bukan lo ikutin. Sama juga kayak lagu. Lagu tuh bukan lo ikutin. Lagu lo tuh lo pilih. Makanya gue lebih menghargai orang yang suka lagu, ya karena memang dia suka. Bukan karena lagi jaman, lagi nge-hit. Sama juga kayak fashion. Gue lebih menghargai orang yang, ya memang fashion gue pake itu, kenapa? Karena memang gue suka. Bukan karena semua orang pake itu, jadi gue mesti begitu. Mas, saya sempat baca ada artikel yang bilang bahwa Mas Babs ini ternyata suka perawatan juga. Bukan suka perawatan, kebetulan kita ada bisnis perawatan sama teman-teman. Tapi kalau dibilang perawatan sekali, gak. Tapi peduli. Kalau perawatan sekali bener-bener kayak intens gitu, gak juga. Tapi harus peduli. Karena lo kalau gak peduli sama penampilan, lo gak menghargai badan lo gitu yang dikasih sama Tuhan kalau menurut gue. Biasanya perawatan lo sebulan sekali atau? Dua minggu sekali lah. Dua minggu sekali, tapi bukan perawatan. Jadi karena orang kira tuh kalau perawatan tuh facial gitu-gitu ya. Enggak, gak juga gitu. Just, apa, dibersihin aja gitu. Karena kan gak bisa dipungkirin ya. Gue tuh suka olahraga outdoor. Suka sekali olahraga outdoor. Dan udara kita ini jelek. Udara kita ini polusinya parah di Indonesia. Ini masih parah gitu. Jadi kalau lo gak take care of your, apa namanya, looks dan kulit. Itu memang gak usah ngomongin looks dulu deh. Gak maintain kulit lo ya. Itu bahaya sekali. Karena memang kita, kalau lo lari aja. Gue kan tiap pagi lari nih. Tiap pagi lari, lo usap aja mukanya tuh udah hitam lagi. Ngomongin soal olahraga nih, biasanya olahraga apa? Lari, basket. Ada olahraga yang belum kesampean, mungkin ekstrim sport? Gue cederanya udah terlalu parah. Gue udah banyak cedera sih. Jadi ketika kemarin, gue mentok di lari full marathon. Mentok disitu. Nah, dengkul, dengkul. ACL ya? ACL ya. Itu karena? Kelebihan olahraga. Karena... Waktu itu berapa lama? Gue sebelum kerja olahraga, pulang kerja olahraga tiap hari. Paling break ya seminggu sekali break lah. Tapi memang olahraganya dulu terlalu berlebihan. Dan itu salah sih. Setelah kena ACL itu, sekarang jadi seminggu. Ada uang lebih sekali lagi. Apa? Setelah kena ACL, olahraganya jadi menurun kan? Ininya, durasinya menurun. Kalau olahraganya sih tetap olahraga. Sebelumnya berapa lama dan sekarang? Sekarang cuma sekali. Dulu dua kali sehari. Sekarang cuma sekali sehari. Aduh, jangan bahas anak gue lah. Mau ke arah mana? Di musik atau gimana? Kalau dia, gini, kalau gue pengen jadi orang tua yang membebaskan anaknya mau pilih bidang apa. Selama gue lihat dia berbakat di situ. Kalau dia gak berbakat, ya gue gak bakal kasih. Cuman kalau dia memang berbakat di situ, ya gue kasih. Sejauh ini mana musik? Kasih kayak ibu gue. Kayak ibu gue. Basically seni lah. Kalau musik, belum kelihatan dia bisa mau terus menekuninya atau enggak. Tapi kalau lo ngomongin gambar, masak, itu tanpa perlu ditanya, dia udah langsung mintanya itu. Sayangnya gue bukan chef yang baik, dan gue bukan pelukis yang baik. Cuman ibu gue pelukis dan chef yang baik. Jadi kebanyakan kalau masak dan lukis sama ibu gue, kalau tentang musik ya sama gue.